Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rupiah lamin kita jumpa lagi sahabat semuanya di channel ini kita akan belajar tentang motherboard laptop pada video kali ini kita akan membahas tentang tegangan 15V atau tegangan charge pump pada motherboard laptop skema yang kita lihat pada video ini adalah skema motherboard laptop Aser Aspir 4739 dimana motorboat ini menggunakan sistem charge pump untuk menghasilkan tegangan 15 volt yang digunakan untuk beberapa komponen tertentu jadi 15 volt ini sahabat semuanya pada motorboat ini ini proses produksinya adalah dikendalikan oleh kita bisa lihat disini ada diuda ya ini simbol diuda ini juga simbol diuda jadi diuda ini diuda ini bekerja sama dengan kapasitor ini ini akan menghasilkan tegangan 15 volt jadi kalau kita turut disini ya jadi ini pengendali sistem charge pump yang menghasilkan tegangan 15 volt ini outputnya outputnya 15 volt plus 15 V underscore ALWP produksi awalnya dari mana jadi charge pump 15 volt ini muncul setelah munculnya plus 5 VPCU ini adalah tegangan tegangan 5 volt ALW yang always on yang ketika dia motorboat ini mendapatkan tegangan dari charger dia langsung muncul 5 voltnya muncul kemudian selanjutnya adalah 15 volt ini di pin 2 dari diuda ini muncul 5 volt maaf 5 volt kemudian output dari diuda ini disini ada 5 volt ini urutannya ya urutannya munculnya tegangan 15 volt kemudian kita pada pin 3 ini kita lihat disini ada kapasitor ya disini ada kapasitor terhubung dengan resistor PR252 kemudian terhubung ke plus 5 underscore DL ini ini kemana ini ke ini pin nomor 19 dari IC controller 5 volt 3 volt di pin nomor 19 ini muncul tegangan yang memicu mosfet PQ11 masuk ke gate mosfet ya jadi pin ini mengeluarkan tegangan yang bergetar ya kita tahu bahwa proses produksi sistem SMPS itu dia adalah switch sink switch sink maksudnya adalah proses menswit atau saklar gitu digetarkan sehingga menghasilkan gelombang tegangan sesuai dengan yang diinginkan maka tegangan 19 volt ini dia bergetar atau dengan kata lain bisa dianggap tegangan AC naik turun naik turun makanya karena tegangannya naik turun tegangan yang naik turun ini bisa menyebrangi kapasitor ini kita tahu bahwa kapasitor itu sistem kerjaan kapasitor itu dia tidak bisa menyebrangkan DC tapi bisa menyebrangkan AC jadi tegangan 5 volt ini masuk melalui kapasitor ini ke sini menyatu dengan yang 5 volt dari deode ini maka dengan filter deode yang kedua ini disini muncul tegangan DC 5 plus 5 jadi 10 ya 10 volt kemudian sahabat semua ya karena disini sudah 10 volt masuk ke deode yang kedua disini deode ya nanti output dari deode ini tentu masih 10 volt nah karena ditambah dari sini 5 volt lagi ya melalui kapasitor ini muncul lagi 5 volt disini maka disini dengan filter deode ini tegangan 10 volt ditambah 5 volt yang AC tadi muncul disini di output dari deode ini nah disini muncul tegangan DC 10 volt dari sini ketambahan 5 volt jadi 15 volt maka disini muncul tegangan 15 volt kemudian masuk ke PR256 nah di output ini 15 volt dengan kode plus 15V sudah siap dipakai nah ini kisah dari munculnya tegangan 15 volt melalui sistem caspam ini itu sahabat semuanya ya itu cerita munculnya tegangan 15 volt dari sistem caspam baik terus makanya gimana kenapa harus diproduksi 15 volt ini insyaallah akan kita bahas pada video selanjutnya terlalu panjang nanti terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.